Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Selamat datang di channel aku Jadi teman-teman hari ini Ini banyak kalinya, gak banyak sih sebenernya Cuman ada beberapa orang yang nge-request Biar kita nge-review salah satu Mall Legend ya teman-teman Dan ini apalagi ini mallnya tuh Dengan nuansa baru ya, yaitu Sarinah Mall Sarinah Oh my God, ini aku di depannya ya teman-teman Ngeliat kan? Kalau aku tadi naik motor sih Dari Jakarta Barat itu sekitar 10 km-an dan gak jauh Dan dari Sudirman itu Betty lah ya kan Betty gak terlalu jauh kali woy Impression aku kesini, aku sangat merasa amazing Sangat merasa speechless Karena sebagus dan sekeran ini Halo woy semuanya, apa kabar kalian? Selamat datang di channel Eke Jadi woy hari ini Ini adalah perdana kali Eke Ke salah satu mall yang sangat-sangat Bersejarah ya teman-teman Yaitu Mall Sarinah Tamrin Dan ini aku di luarnya ya teman-teman ya Aku dari Jakarta Barat Kesini itu Sekitar 10 km-an Jadi menurut Eke Tidak terlalu jauh ya Dan ini itu ada di Tamrin Di gondang dia Jakarta Pusat ya guys Oke teman-teman ya Kalian harus lihat ke dalam Karena ini Kan ini tuh mall pertama ya Indonesia ya Dan ini mallnya penuh dengan sejarah Dan penuh dengan kayak Hal-hal yang membuat aku tuh kayak Gak akan nemuin di mall lainnya woy Nih ini kita udah masuk ke dalam ya woy Nah kalian tau gak sih Pas pertama kali aku ke dalam Sarinah ini Aku ngerasa ini tradisional kali woy Ada beberapa kayak stand-stand batik Dan mbak-mbaknya itu pake baju Yang ayu gitu loh Ceng Ngerti kan bukan si ayu Tapi maksudnya Yang kayak ayu gitu Ayu Terus itu sangat-sangat Indonesia Terrasional banget Nah ini ada beberapa Kayak ini ya teman-teman ya Kayak Benda-benda nasional gitu ya Kayak benda-benda bersejarah Ini ada ikan Tadi ada kayak Apa sih namanya itu Wayang ya teman-teman Yang wayang betawi gitu Terus ini ya gendang-gendang Penuh dengan sejarah Jakarta teman-teman ya Ini dimana lagi kalian nemuin Mal yang kayak gini Dan ini ya teman-teman Kalian harus baca Sarinah Dialah yang mengajariku Untuk mengandalkan cinta Ternyata Sarinah itu Adalah seorang perempuan Yang sangat Menginspirasi guys Dan dia Mengajarkan banyak hal Kalau gak salah Sama Bapak Soekarno ya Dan kalian lihat nih ya Ini juga banyak banget guys Jualan-jualan kayak Batik dan sarung-sarung Tradisional Dan harganya itu Ada yang terjangkau Ada juga yang Sebagai anak kosan ya Eke merasa itu Ini gak eke gitu loh Ini ada api Batik ya teman-teman Tanun Eh tenun Ada batik teman-teman Duh ini bener-bener Bagus banget guys Ini ada kain-kain tenunnya Dan harganya itu Berkisar 800an ribu Sampai Sejutaan ke atas Cuman kalau kita pakai Kan duayu banget Aku udah di dalam ya teman-teman ya Ini kalian bisa lihat ya Dan aku serasa Ngunjungin museum guys Dan pokoknya kalian harus ke sini Terus ini Rame banget ya Hari Minggu Ini rame banget Dan tadi aku pertama kali Aku ngeliat Store butik gitu Dan karena aku penyuka batik ya teman-teman Jadi aku lumayan tertarik Dan harganya itu ada yang mahal Ada juga yang masih terjangkau Jadi teman-teman Oh my god Ini tuh Bener-bener Aku merasakan Aku kayak lagi di museum boy Please lah Oh my god Terus disini beberapa storenya itu Bener-bener yang tradisional gitu loh Misalkan tempat makan Itu masih ada beberapa Tempat makan yang kayu gitu loh teman-teman ya Oh my god Dan ini Dan ini di belakang aku Ini Ada relief-relief gitu teman-teman Aku bener-bener serasa Lagi Ini ya tempat pelajaran sejarah ya Tapi aku suka banget guys Hal-hal yang seperti ini gitu Oh my god Oke woy Ini kalian bisa liat Ini ada relief-relief gini Dan ini tuh sebenernya penuh Dengan Kisah ya teman-teman Dengan historinya Kenapa ini ada di sini Kenapa ini gambarnya orang-orang Yang seperti ini nih Ini kalian bisa liat Ini bacaannya teman-teman Desainnya seperti ini Terus ini juga ada Beberapa penjelasan Tentang tahun-tahun sejarah Dari Mall Sarina ini sendiri Dan ini bener-bener Kita kayak Ngunjungin museum Dan ini Keren banget sih Dan aku Kayaknya gak bisa nemuin Kerenan Di mall yang lainnya Woy Ini ada lantai 1 Sampai lantai 2 ya teman-teman Dia itu Gak terlalu tinggi Cuman ya Untuk kita Refreshing Cocok kali lah Yuk sekarang kita Ke lantai pertama ya teman-teman Ini aku di lantai dasar Dan juga Dan juga Di bawahnya itu Sebenernya ada basement Kita bakal ke basement Itu di video terakhir ya teman-teman Sekarang kita ke atasnya dulu Tada Ini aku di lantai pertama ya Ini kalian bisa liat Dan ini makanan Ya itu Lantai-lantai itu Makanan Kayak jalan-jalan pasar gitu guys Ini ada lantai 1 Lantai 2 Kalian bisa liat itu tadi Ada apa aja Nah ini juga Kalian bisa keluar juga Dari lantai ini ya teman-teman Kalian bisa liat keindahan Tamrin dari Mall Sarina ini Dan it's so cool It's amazing guys Dan kalian bisa liat ya Ini ornamen-ornamennya itu Kayak Kayak gold Gilt gitu loh Dan ini Menurut aku ini lumayan rame ya teman-teman Ini hari Minggu Dan ini Makanan-makanan disini Itu Jarang banget Bukan jarang sih Rata-rata tuh sih Dia itu menyuguhkan Makanan khas Indonesia Tradisional teman-teman Cuman ada beberapa juga sih Yang western Nih kalian bisa liat ya teman-teman Ini ada apa nih Ramen Ini ada ramen kan Terus Disini juga ada Ini kalian tau sih namanya Kalau gak salah Canggu 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 Ini cangu roti gitu Canggu apa gitu Canduk Canggu cafe Atau cangu bread Gitu lah Aku healing Kalian dulu Jangan lupa healing Lagi canggu ya Iya Sekarang kita lagi Lemai lanjut lagi Jalan-jalan ya Cek Ini ada beberapa Ini kayak tutup gitu ya Ini ada yang tutup guys Esteller 77 ya Mungkin karena Minggu kali ya Gue gak tau juga guys Nah ini kalian bisa liat kan Ini bener-bener ketika kalian kesini Kalian kayak nemuin Baju-baju khas Indonesia Batik Tenun Dan yang lainnya Dan juga di bawah itu ada Basement UMKM gitu woy Jadi teman-teman Ini aku di lantai satu ya Kalian udah liat kan Jadi ini banyak Ini ya Tempat-tempat makan ya Dan menurut aku ini Tempat makannya juga lumayan bagus ya Kalau di Asta kan aku rata-rata Gak tau teman-teman Kayak store makanannya Tapi kalau disini Aku ada beberapa Store yang aku tau teman-teman Oh my god Keren banget sih Dan ternyata Di lantai pertama ini tuh Ada kayak Pintu buat Keluar gitu loh teman-teman Dan di depannya ada bawah selu Oke woy Nih kalian bisa liat Ini dari atas Eh dari bawah ke atas Kayak ginilah penampakan Dari mall Yang saat bersejarah ini ya guys Nih dan ini kalian tau gak Ini Yang ini Adalah eskalator pertama ya Teman-teman ya Di mall ini Dan ini tuh udah lama banget guys Nih eskalator pertama di Indonesia Sejak Sejak 1966 ya Nih Bersejarah banget kan Cuman gak bisa naikin Teman-teman Kalian bisa liat kan Maksud aku tuh kayak Eskalator zaman dulu tuh Kelihatan dia lebih Lebih slim gitu loh Nih aduh Mew banget kan Ini cocok banget sih Dikunjungin buat orang-orang yang Dari luar negeri gitu kan Dari luar Indonesia Biar mereka ngeliat bahwa Indonesia itu punya Segudang Seribu Sejuta tempat yang sangat Bagus Tempat yang sangat-sangat Menarik Jadi teman-teman Itu tadi ya Itu tadi di lantai terakhir Kita yang tadi Itu di lantai tiga Eh Lantai dua ya Lantai dua apa tiga lah Itu pokoknya Paling Maksudnya tuh kayak Paling naik Kalian paling terakhir gitu loh Dan kalian harus liat ya Teman-teman Jadi kata Tadi kan aku nanya Nanya bang Sarpam ya Jadi itu lantai Yang terakhir tuh ada di basement gitu loh Lantai empat atau apakah Poy ada di basement gitu Ya Overall ini Sangat-sangat unik ya Teman-teman ya Oh ini juga bisa keluar guys Dari sini Bisa exit Dari pintu lantai Ini ya Lantai satu Wow Yaudah ya teman-teman Sekarang Kita mau ke basement ya Karena aku sebenarnya Pengen ke supermarket Aku gak tau Disini ada supermarket Apa enggak Tapi kayaknya ada supermarketnya Ada di basement Yaudah Langsung kita kesana Cus Kalian tau gak sih Woy Jadi Kalau ini aku ya Maksudnya kayak feeling aku Ini tuh kalau Lantai-lantai Terus bangunannya itu mirip Warna-warna itu Kayak asta District gitu loh Teman-teman Cuman memang Disini Dia itu rata-rata Store-nya itu Tradisional banget ya Oke Woy Sekarang aku menuju Lantai basement ya Karena ini basement Lumayan banyak juga Yang ngunjungin nih Ini tuh di Di moturnya itu Ada yang tepat duduk gitu Jadi banyak dudukin Nih namanya Pasar Nusantara Welcome to Pasar Nusantara Ini kalian tau gak sih Ini yang ngeantri Ini adalah yang Nungguin beli Jajanan pasar gitu Namanya Sari Rasa Ya Sari-sari Sari Rasa Dengan Indonesia Banget kan Nah Ini juga ada Kayak Stanssen UMKM Dan ini lumayan banyak guys Dan aku bakal ngeliatin kalian Apa aja yang ada di dalam ini Cus ya Sekarang kita ke dalam Karena aku beli beberapa Eh bukan berapa sih Aku beli satu barang ya Teman-teman Kalian harus lihat Apa yang aku beli disini Yuk kita lihat ya Pertama Teman-teman Ini ada baju Oh iya teman-teman Ini toko-tokonya itu Ada whatsappnya ya Teman-teman Ntar aku bakal kasih Nomornya dibawah di kolom deskripsi Kalian cek aja langsung ya Woy Oke guys Ini kalian bisa lihat ya Ini ada baju-baju Pertama Duh ini ada Apa sih namanya Blazer ya Apa sih Outer gitu ya Teman-teman Ini outernya Outer yang premium Dan ini bagus banget guys Maksudnya aku tuh Ini bukan sembarang Outer nih Ada manik-maniknya Terus ini tebal banget guys Nih Dan harganya lumayan ya Cuk Disini juga ada Kayak Baju-baju Ini ya teman-teman Baju-baju gamis gitu Ini namanya Rizka Adi official Aku ada nomernya Kalian bisa cek Di kolom deskripsi ya Nih harganya juga Lumayan ya Cuk Duh ini lucu banget Belakangnya guys Ada bordirannya tuh Bordirannya aduh Keren banget Ini harganya 300 ribuan guys 300-200an gitu lah Ini daster-daster premium Ibaratnya tuh Ya namanya juga Kita kan mencari Kayak makna Tradisionalnya gitu loh Disini juga ada Jualan Aksesoris ya Cuk Ada juga Mukenah Ini namanya Riyad fashion Nomornya ada di Ada di kolom deskripsi ya Dan ini Mukenah Teman-teman Ini Mukenahnya dari sutra Dan ini aku pegang Hio Ompul Ini tuh aku udah ngebayangin Bagaimana Kalau Ya bukan Kok nyanyi Maksud Bagaimana kalau Aku memakai ini ya Kan ini dingin banget Kalian tau kan Kalau kain sutra itu Kayak gimana Dingin banget Guys Terus tuh kayak bahannya Jatuh Jadi kalau misalkan kita Sholat gitu kan Kita merasa Adem Nyaman Dan juga disini ada Baju-baju ini ya Teman-teman Baju-baju tunik Bukan tunik sih Baju muslimnya gitu Cuman ini bahannya Emang bahan-bahan premium Bahan yang gak bisa Kalian temuin Di barang yang lainnya Teman-teman Terus ada juga Baju cowok Yang di depannya itu Baju cowok ya Teman-teman Ini ada Ini ada tenunnya gitu Tenun Kalimantan sih Kata si ibunya Tenun ya namanya kan Ada kain tenunnya gitu Teman-teman Jadi Eksklusif banget Enggak sih Ketika kalian pake Baju-baju Dari UMKM Ini teman-teman Oke teman-teman Next Ini aku suka banget Woy Please lah Ini kayak planner gitu Ini kayak hiasan kamar gitu Ada dompet Terus ada kayak buku-buku Terus ada kayak papan tulis Gitu loh weekly Weekly planner Terus Banyak lagi teman-teman nih Aduh gila sih Jadi Mungkin ya kan Kalian pasti suka banget sih Ngeliat-liat kayak gini Terus ini-sini juga ada Kayak ini batu Aku gak ngerti ya guys Ini kayak batu-batu gitu Vaganza Nabung untung hadiah langsung Jadi teman-teman Kalian tau gak sih Aku beli Di sal Balik barang Di toko ini teman-teman Karena menurut aku ini unik Ini kayak Ada Hewan-hewan Maksudnya tubuh-tubuhan gitu Ini aku beli ini Ini yang aku pegang Ini adalah Gantungan kunci Ada hand sanitizer-nya juga Ini harga 135 Teman-teman ya Terus dia kasih free hand sanitizer Jadi karena aku udah Fall in love with Versailles Jadi aku beli Emang kayak gitu anaknya Kalau udah suka Langsung beli Ini juga ada kerudung-kerudung Teman-teman ya Ada nomernya Kalian bisa cek di bawah Ini eco-friendly Maksudnya ini tuh Dari bahan-bahan Yang alami gitu guys Gini ada tas-tasnya Tasnya itu ada yang canvas Ada yang kulit juga ya guys Nih aduh lucu banget Ini yang suka art Pasti suka sih Tama tas-tas yang kayak gini Karena ini penuh dengan Seni teman-teman ya Ini juga unik banget gak sih Jadi kalau orang biasanya Pake tas-tasnya gimana Kita pake tas Tas yang eco-friendly Terus khas Indonesia Oh my god Ini aku juga liat disini Ada outer-outer fall Teman-teman Ini ada Namanya hijasmita Kalau gak salah Nama tokonya Aku ada Whatsappnya di bawah ya Teman-teman Nih 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 Ini tuh outer fall gitu guys Jadi ini bagus banget Dan ini Ada kayak Jakarta gitu kan Nih Ini ada sablonan Eh sablonan apa sih namanya tuh Pokoknya motif gas Jakarta Aku suka banget yang coklat Pokoknya aku tuh Kalau misalkan liat Baju-baju tuh yang coklat gitu Aku suka guys Karena menurut aku Warna coklat itu netral Kalau warna hitam agak gelap Cuman kalau warna coklat Menurut aku sangat-sangat netral banget Nah ini juga ada yang warna Biru-biru gini Buat kalian yang suka Cerah-cerah Pasti suka Nih Ini premium gitu guys Ini juga hijab wallnya Hijab wallnya juga premium Namanya hijasmita ya teman-teman ya Nomor Whatsappnya ada di bawah Silahkan di cek Oke teman-teman Selanjutnya Aku ke salah satu toko Nih batik marunda namanya Dan ini tuh premium banget guys Harganya juga Kalian jangan bersedih ya Harganya juga lumayan ya guys Nih batik marunda Ini emang batik Yang mungkin terkenal ya Aku gak terlalu tau tentang batik Cuman kalau aku liat sih Ini premium banget Maksudnya tuh Kayak eksklusif banget woy Ini ada juga warna hitam Cuman aku batik Aku suka sih warna biru Warna ada Nevy aku suka juga Ini juga ada makanan guys Ini makanan khas tradisional Indonesia ya Ini kan ada makanan-makanan gitu Cuman dia emang Ya ibaratnya tuh Aku belum pernah liat makanannya Dan disini ada Ini ada sari-sari Ini kayak jajanan Indonesia teman-teman Ini penuh sejarah banget Dari 1960-an Sampai berdiri sekarang Dia tuh kayak ada di dalam pasar-pasar gitu loh Kayak Setau aku kayak lemper gitu Dan lain-lainnya kayak pulut gitu loh Nah ini ada pasar Rina Ini tuh Ini dia supermarketnya guys Yang aku tunggu-tunggu Dan ini ketika ke dalam Ini ada musiknya tuh Indonesia banget Musiknya aku lengwoy Gimana kalian gak melehoi kan Melehoi mendengarnya Maksudnya aku tuh Kita semakin cinta dengan Indonesia ya Shai Gitu Ini ada juga Ini ya teman-teman Aksesoris-aksesoris Yang lucu-lucu banget Ini kan ada keranjang-keranjang Rote Eh bukan rote Tapi anjaman gitu kan Ini ada juga kain-kain gini Duh lucu banget Terus disini juga Supermarketnya lengkap ya guys SS-nya lengkap banget Dan namanya Indonesia banget gak sih Pokoknya deh teman-teman Itu deh perjalanan kita di Sarinah Dan aku ini ada di Ini kayak supermarket gitu Dan ini lumayan lengkap guys Dan aku suka kali Kenapa? Karena ini suasananya sangat tradisional Terus Kalian kan kalo biasanya Kalo kita ke supermarket Lagunya tuh selalu Selalu lagu-lagu barat manja ya Ini lagunya bener-bener Lagu-lagu Angklung gitu Aduh aku cinta banget Tama Indonesia Wah Kalian tau gak sih jadi Kalo ini ku ya teman-teman Jadi kalo Setiap kita ke Sarinah Kita semakin cinta Indonesia Good job Sukses terus buat Sarinah Keren-keren Oke deh Makasih buat kalian yang nonton video ini Teman-teman ya Kalo kalian suka dengan konten belanja Dan jalan-jalan Jangan lupa klik tombol subscribe Aku Minta Rambai Pambil undur diri Oh iya Jangan lupa kalian follow instagram aku Di at MintaRambai27 Oke semuanya bye-bye Bye-bye